Popularitas Rizky Bilar dan Lesti Kejora kini tidak main-main. Meski cukup populer, Dewi Persik menilai keduanya tidak sombong atau terkena star sindrom. Mereka baik, Bilar anaknya sopan, Lestinya sendiri anaknya sopan. Dan selama ini, mereka enggak ada yang enggak sopan gimana. Mereka enggak star sindrom kata Dewi Persik saat ditemui di kawasan Mampang Prapatan Senin lalu. Pelantun mimpi manis itu mengatakan bahwa Rizky Bilar dan Lesti Kejora sama-sama sopan kepada orang yang lebih tua. Dewi Persik merasakan sendiri ketika bertemu keduanya beberapa waktu yang lalu. Meski sebelumnya sempat terjadi kesalahpahaman. Yang ada mereka menurut saya nih, mereka selama ini fine-fine aja sopan. Tapi kalau mereka masuk manajemen, kan mereka harus diatur ucapnya. Sebelumnya, Dewi Persik sempat membuat vlog terkait kedekatan mereka selepas syuting di salah satu stasiun televisi. Sayangnya, karena masalah perizinan vlog DP Sapaannya bersama Rizky Bilar dan Lesti Kejora terpaksa di takedown dari Youtube. Karena dianggap melanggar izin dari pihak stasiun televisi. Padahal Dewi Persik mengatakan bahwa ketika nge-vlog saat itu, tidak ada larangan dari pihak manapun. Kemarin, itu kan saya bukannya gak tahu aturannya. Jadi, memang tidak ada yang aneh-aneh di sana. Ada bosnya juga di sana, Bu Maria Ujar Dewi Persik. Bu Maria tuh selaku pimpinan produksi di sana. Lah, gak ada yang melarang aku untuk nge-vlog. Dan kemarin, wawancara gak ada yang ngelarang melanjutnya. Dalam vlog bersama Rizky Bilar dan Lesti Kejora, Dewi Persik membahas kemungkinan keduanya menggelar lamaran. Walau sempat heboh, dia menyebut hubungannya dengan sejoli itu kini baik-baik saja. Aku melihat mereka biasa saja. Kemarin, aku sempat ketemu sama mereka berdua. Aku sempat mereka, ya mereka, halo, mami, halo. Dan aku juga gak mau cari masalah lagi dengan ngambil kayak kemarin lagi. Gak enak beber Dewi Persik. Miskom tuh gimana? Kan gak ada yang melarang saya untuk mengambil mereka ketika itu. Bahkan, ada pimpinannya di sana. Kan gak enak masalah, kan? Kecuali ada larangan untuk nge-vlog di sana. Aku gak akan nge-vlog terang Dewi Persik. Tapi acara kemarin semua datang profesional. Dan mereka, Alhamdulillah, tak membahas itu pungkasnya. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.